Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Dea Di galeri senapan angin Ketika ini saya akan mengulas Dari beberapa hal Yang mengenai senapan angin Di antara ini ada review Tes akurasi, abis talk dan lain sebagainya Yang mengenai senapan angin Dan sebelum saya mereview senapan angin Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana kabarnya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dilantarkan sukinya dan pastinya Dipanjangan umurnya Ininya saya doakan semoga kalian Terasa terus biar kalian bisa membeli senapan angin Yang ada di galeri senapan angin Dan di video kali ini saya akan mereview Untuk senapan angin mauser Orde32 Kita akan membahasnya Dari sini dulu dan untuk kalian jika Penasaran dengan senapan angin dan juga Penasaran dengan sepak-sepaknya kalian Tunggu saya tonton terus video ini sampai habis dan pastinya Jangan lupa di subscribe Oke kita mulai saja mereviewnya untuk senapan angin ini Oke kita bahas dari bagian cabernya Untuk cabernya ini menggunakan cabernya Dural seri 6 semi CNC Belum full CNC tapi menggunakan semi CNC ya Untuk bagian pengisian puru itu ada di tengahnya chamber sini Tapi kalau pengisiannya ini tidak menggunakan magazine Tapi menggunakan single suit saja Dan di bagian sini Di bagian sini itu ada bagian tarikan Untuk tarikannya ini Menggunakan tarikan dendel ya Bukan menggunakan tarikan lever Tapi menggunakan tarikan dendel Dan untuk di sini itu ada bagian Setaran power dan setaran powernya ini Bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk buruan besar Tapi kalau yang small game itu untuk buruan kecil gitu ya Misalnya buruan kecil itu apa sih kak? Ya untuk buruan kecil itu kayak burung, tupai, dan lain sebagainya Kalau yang big game itu baru yang buruan besar ya Misalnya buruan besar itu kayak Baby Biawa ini yang buruan-buruan besar yang berkaki 4 Intinya kalau kalian menggunakan star power Jangan sampai kebalik yang big game yang besar Yang small game itu ya Dan untuk di bagian sini Di bagian bawah sini itu ada bagian trigger ya Untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik Bukan menggunakan trigger max Tapi menggunakan trigger klasik Karena senapan angin itu ada 2 trigger Ada trigger max dan juga ada trigger klasik Tapi kalau senapan angin itu masih menggunakan trigger klasik ya Dan untuk di atas trigger itu pastinya sudah dilengkapi Dengan self trigger atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini Intinya jika kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian bisa amankan dengan memencet pengaman picu Atau self trigger-nya saja Intinya biar tidak dipakai sembarang orang Ya seharusnya dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini itu bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian bisa amankan dengan memencet pengaman picu-nya saja Atau self trigger-nya gitu kita belas ke bagian depan kita belas ke bagian larasnya untuk larasnya ini menggunakan laras basic plus dan untuk larasnya ini belum memiliki serambang ya karena ada juga yang memakai serambang tapi kalau senapan ini belum dilengkapi dengan serambang dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm arusnya 12 cm, odnya 14 cm dan untuk di usia laras ini ada bagian penutup laras ini namanya penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam, intinya kalau kalian suka subsnya itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya intinya agar tidak berisik gitu dan untuk di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian super dem yang super senyap od38 kalian sudah mendapatkan gratis peredam yang pesannya super senyap dan sudah mempunyai od38 gitu ya intinya kalau kalian suka yang subsnya itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam gitu dan untuk di bagian bawahnya sini di bagian bawahnya sini itu ada bagian tabung ya untuk tabungnya ini menggunakan tabung od32 bukan menggunakan tabung gas em atau menggunakan tabung venom tapi menggunakan tabung od32 gitu dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan dua cincin rasa disini tuh ada dua cincin rasa yang disini dan juga ada disini dan untuk cincin rasa itu berfungsi sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu semisal kalau disini tidak dilengkapi dia cincin rasa pasti laras dan tabungnya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasaran gitu makanya disini dilengkapi dengan cincin rasa agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu ya intinya kalau sudah ada cincin rasa pasti akan aman banget dan pasti tidak akan goyang-goyang untuk bagian pengisian angin itu ada di mana sih kak? ya untuk bagian pengisian angin itu ada disini ya ada di ujungnya tabung bukan di sebelahnya senapan angin tapi aja di ujungnya tabung sini dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini koplar dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PJP gitu dan untuk kalian kalau tidak mempunyai pompa PJP kalian itu bisa mempunyai dengan pompa kompresor saja itu bisa banget ya dan untuk digalir senapan angin itu juga menyediakan beberapa kelengkapan dari senapan angin diantaranya itu ada pompa, teleskop, dan lain sebagainya intinya kalau kalian minat dengan kelengkapannya kalian itu bisa hubungi nomor atom saja nanti akan dikannya tahu untuk kelengkapannya dan juga harga-harga kelengkapannya gitu dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer ya untuk manometernya ada di bawah sini misalnya kan ada di sebelahnya sini ya tapi ini di bawahnya sini dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misalnya anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai dienalkan ya biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor gitu ya disetarakan aja jangan sampai dienalkan atau dilebih-lebihkan ya agar senapan angin kalian itu pastinya tidak mudah rusak dan tentu tabungnya tidak mudah bocor gitu kalau kita bahas ke bagian popornya ya untuk popornya ini menggunakan popor kasik atau menggunakan popor kayu yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah intinya kalau pembuatannya dari bahan kayu mauni pastinya awet banget dan pastinya tidak mudah patah gitu ya dan untuk di belakangnya popor ini sudah dilengkapi dengan sandan bahu yang terbuat dari karit mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender di bahu kalian gitu ya oke itu sudah saya untuk membahas spek-spek senapan angin ini sekarang saya akan bahas untuk harga senapan angin ini untuk harga senapan angin ini harganya cuma 1.600.000 itu saja dan itu sudah termasuk harga promo dan free angkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan juga Papua intinya kalian yang di luar Maluku dan Papua itu cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan senapan anginnya ya karena di luar Maluku dan Papua itu anginnya masih mahal banget dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini kalian itu bisa melakukan kelengkapannya ini ada 7 kelengkapannya intinya banyak banget ya dan di antara kelengkapannya itu ada tas, tali sandang, gantungan puru, protes, magazine, perdem dan juga STKS ini ada 7 bonus kelengkapannya ini ada banyak banget cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau dia ada di bawah ini ya kalian bisa hubungi nomor admin saja gitu dan untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat untuk cara COD itu pasti gampang banget kalian bisa hubungi kalian bisa mengirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk tata suai kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi oke itu sedikit review dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk ketika saran bisa ditulis di kolom komentar ya ya dia ya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah